Halo Assalamualaikum ketemu lagi di Dapur Cinca apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat ya oke hari ini kalian mau masak lauk apa nih di rumah kalau aku ini lagi ada baso, baso sapi dan ada tahu ini mau dijadiin lauk aja aku mau bikin tahu, baso, balado atau sambal sambal tahu, baso kebetulan cabai disini itu lagi murah banget jadi sekilonya 20 ribu itu murah banget jadi aku mau bikin yang pedas-pedas dulu oke nah kalau kalian di daerah kalian harga cabai berapa ya share di kolom komentar ya nah ini bumbu-bumbunya ini cuma cabai rawit dan cabai merah terus ada bawang putih ada bawang merah ini dia bawang putihnya sudah aku cincang dan bawang merahnya sudah diiris-iris kemudian aku bakal haluskan cabai merah dan cabai rawitnya ini dia sudah halus nah ini minyaknya sudah panas kita goreng tahu putihnya kemudian kita mau goreng bakso-nya tadi tahunya sudah kita angkat ya ini dia bakso-nya sudah ngembang dan wangi banget nah ini buat cemilan juga enak banget ya makannya dicocol pakai saus sambal kemudian kita siapkan wajan kita masukkan minyak gorengnya ini untuk menumis bawang dan cabainya masukkan bawang putih dan bawang merahnya lalu kemudian kita bisa masukkan cabainya ini bawangnya kenapa enggak aku ikut blender jadi supaya sambalnya itu enggak terlalu halus ya jadi masih ada teksturnya itu makan sambal enak banget kalau masih ada teksturnya nah ini kita masak sampai benar-benar matang ya lalu kita masukkan garam dan gula pasir ini sudah cukup ya buat aku penyedap rasanya jadi garam dan gula pasir aja enggak pakai penyedap yang lainnya nah kita bisa cicipin rasanya yang kurang apa kemudian ini udah mateng ya cabainya udah wangi kita bisa masukkan tahu dan basonya ini kita aduk sampai merata nah sudah selesai kita pindahin deh ke piring saji ini lauk untuk makan siang wah ini enak banget pedas mantap dan ekonomis selamat makan siang teman-teman semua oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya selamat mencoba terima kasih assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba